selamat pagi dan shalom pagi ini kita akan mulai bersyukur karena pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dan pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan dengan hari yang baru sebelum kita melakukan aktivitas kita, kita akan membaca firman Tuhan tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa kita berdoa, sukacita yang kami boleh rasakan di pagi hari ini ya Tuhan kami boleh menemukan hari pagi yang indah hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami saat ini Tuhan kami akan mempersiapkan diri untuk melakukan aktivitas tapi sebelumnya Tuhan kami akan membaca firman mu sebagai landasan dalam beraktivitas ya Tuhan Tuhan kiranya memberkati kami semuanya Tuhan agar kami boleh membaca dan merenungkan firman ini dengan baik dan kami benar-benar mengerti apa makna firman kebenaran mu berfirmanlah kepada kami Tuhan karena kami siap membaca dan merenungkan firman mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin pembacaan firman yang kita akan akan baca bersama terdapat di dalam Yohanes ayat 14 sampai 21 dengan judul percakapan dengan Nicodemus dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun demikian juga anak manusia harus ditindikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah dan inilah hukuman itu terang telah datang ke dalam dunia tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak mampu nampak tetapi barang siapa melakukan yang benar ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah amin kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama dan diberi satu tema pengampunan yang dalam bahasa terang yang dalam bahasa teraya di kuah Kadi Pagar Risan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan telah terbukti bahwa manusia tidak akan sanggup untuk datang mengampiri tata kehadirat Tuhan dengan kekuatan dan kecerdasannya kisah Menara Babel menjadi bukti bahwa kekuatan dan kemampuan manusia tidak akan mampu mencapai tata Allah satu-satunya jalan untuk mengampiri Allah adalah melalui pengampunan dan belas kasihan daripadanya pecahan kita menggembarkan tentang pengampunan Allah kepada umatnya sebagaimana kisah pengampunan Allah di Padanggurun ketika Musa meninggikan ular tembaga bahwa siapapun yang dipagut ular tedung tetapi memandang kepada ular tembaga yang telah ditinggikan oleh Musa maka mereka akan mendapatkan pengampunan dan mereka akan tetap hidup seperti halnya Musa meninggalkan ular tembaga demikianlah anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal terdapat dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 15 bangsa Israel selamat merupakan inisiatif Allah dalam rangka menyelamatkan umatnya walaupun umat itu telah berdosa bapak ibu saudara-saudara yang kekasih hubungan kita dengan Allah telah putus akibat dosa kita telah kehilangan pengharapan dan hidup namun oleh pelas kasihan Allah kita dianugerahi keselamatan melalui Yesus Kristus karya penyelamatan karya penyelamatan Allah dimulai dari pengampunan dan pengampunan itu melayakkan kita untuk datang mengampiri hadiratnya yang kudus oleh Yesus Kristus kita dibebaskan dari hukuman barang siapa yang percaya kepadanya ia tidak dihukum barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah terdapat dalam ayat 18 datanglah kepadanya dan mengakui segala dosa kita maka dia oleh belas kasihannya akan mengampuni kita semua haleluya amin firman Tuhan kita masuk dalam doa syafa segala puji syukur kami angkat kepadamu Bapak di sorga engkau Allah yang sungguh baik kau sedang melihara hidup dan kehidupan kami sepanjang kehidupan kami hingga saat ini Tuhan kami sudah membaca firman kebenaranmu Tuhan kiranya memperlengkapi kami dengan roh kudusmu agar firman yang kami baca kami benar-benar mengerti ya Tuhan apa makna firman kebenaranmu Tuhan dan firman ini kami pakai untuk kami gunakan dalam kehidupan kami masing-masing sebagai aplikasi dari firmanmu Tuhan terima kasih Bapak sebentar lagi kami akan berangkat ke tempat tugas kami masing-masing sertai kami Tuhan lindungi kami agar kami boleh sampai di tempat tugas kami berkati apa yang kami akan lakukan sepanjang hari ini Tuhan agar kami boleh lakukan dengan baik seturut dengan kehidupan berkati juga Tuhan Bapak Pendeta Jemaat Betlehem dalam pelayanannya Tuhan sebagai Pendeta di Jemaat Betlehem dalam rumah tangganya Tuhan bersama dengan keluarga Tuhan Engkau berkati berkati anak-anak yang Engkau telah karuniakan agar menjadi anak yang berguna dan menjadi anak yang dengar-dengar kepada Tuhan Tuhan berkati berkati pendidikan mereka berkati dalam pertumbuhannya Tuhan kami berdoa secara khusus buat ibu pendeta dalam tugas dan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga sebagai kepala sekolah Tuhan dalam mendidikan anak-anak sekolah Tuhan Engkau berkati dalam pekerjaannya agar menjadi contoh bagi orang-orang yang berada di sekitarnya Tuhan kami juga berdoa buat jemaat Tuhan Tuhan Engkau berkati dalam keberadaan mereka masing-masing berkati rumah tangga mereka masing-masing berkati apapun yang mereka kerjakan dalam setiap kehidupannya Tuhan Engkau memberkati agar mereka boleh bekerja dengan baik untuk mencari nafkah demi keluarga mereka terima kasih Bapak di sorga dokong kami dari sakit penyakit marah bahaya Tuhan lindungi kami dalam setiap langkah kehidupan kami doa ini Tuhan kami bawa kepada mu melalui anak Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup haleluya amin demikian firman Tuhan yang kita sudah baca dan renungkan pada pagi hari ini selamat pagi salam sejahtera buat kita semua shalom selamat pagi hari ini 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 selamat pagi hari ini